Jika sudah berbicara tentang makhluk luar angkasa atau yang kerap disebut-sebut sebagai alien ini Memang banyak sekali mengundang banyak tanda tanya besar bagi kita semua Karena secara tidak langsung banyak orang-orang yang belum mempercayai tentang akan hal ini Lantaran terbilang sangat mistis dan tidak masuk di akal Nah tapi apakah benar adanya jika di dunia ini benar-benar ada yang namanya alien Atau hanyalah rekayasa semata agar bikin heboh dunia Mulai dari penemuan alien di hutan Amazon hingga alien di kuburan Bikin heboh penampakan alien yang menggemparkan dunia Cepat nonton sebelum dihapus Nomor 7 Alien di hutan Amazon Sampai detik ini memang bisa dikatakan jika alien masih saja menjadi perbincangan penuh tanda tanya Bahkan keberadaannya banyak menyimpan misteri yang belum bisa diusut satu per satu Bisa dikatakan jika tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengetahui keberadaan makhluk luar angkasa yang satu ini Fenomena-fenomena yang tersebar di media sosial beberapa waktu yang lalu Memang sudah membuat netizen menjadi terhipnotis untuk mempercayainya Salah satu diantaranya yang masih hangat diperbincangkan yaitu penemuan alien di hutan Amazon Kira-kira benar gak tuh alien itu ada? Yuk langsung saja kita cari tahu yang sebenarnya guys Yang pertama penemuan alien di hutan Amazon Jika sudah berbicara tentang hutan Amazon Memang bisa dikatakan jika tidak hanya makhluk-makhluk aneh dan juga mengerikan yang hidup di sana Tapi juga ada sosok alien yang berhasil ditemukan Hal ini terbukti dengan periasal Inggris yang memperlihatkan penangkapan alien di channel Youtubenya Makhluk aneh tersebut memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan alien Sedang berdiri di dekat pohon yang ada di dalam hutan Amazon Kalau dilihat-lihat sih memang seperti nyata banget ya Makhluk aneh mirip goblin Sudah cukup banyak penampakan makhluk yang sangat tidak masuk akal dan mengerikan beredar videonya di media sosial Hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya dan heran Benarkah itu? Atau penampakan dan penemuan aneh itu hanyalah rekaya sebelaka? Kejadian aneh yang pernah ditemukan di kota Sibu, Sarawak, Malaysia ini Juga tidak luput dari perbincangan publik Dimana di tahun 2015 silam ada beberapa orang yang telah berhasil menemukan sosok makhluk aneh Yang tidak pernah ditemukan sebelumnya Sosok makhluk ini disebut-sebut sangat mirip dengan goblin yang ada di film-film Sampai saat ini masih belum ada titik pastinya makhluk itu apa sebenarnya? Banyak juga yang berpendapat jika itu hanyalah seekor monyet yang masih kecil Nomor 5 Bersembunyi di gudang Kalian pernah gak sih mengambil sesuatu di dalam gudang pada malam hari? Pastinya serem banget kan? Jika malam hari harus masuk dalam gudang Meskipun itu gudang rumah sendiri Iya kan? Karena sudah jelas banget gudang itu tempatnya barang-barangnya sudah tidak terpakai lagi Berbicara tentang gudang Salah satu video yang sempat geger di media sosial yaitu dimana ada salah seorang wanita mengalami hal aneh Pemilik akun tiktok time to wait ini Pernah mengakui jika dirinya pernah melihat bayangan hitam yang melompat Sontak dia langsung memerisahnya di luar rumah Pada saat handak ingin mengeceknya tiba-tiba ia menemukan hal aneh yang benar-benar menakutkan Dalam video itu nampak sekali ada wanita berpakaian serba putih yang sedang berada di dalam gudang Wanita itu berlari sekuatan naga hingga tidak sadar senter yang ia bawa jatuh entah kemana Sosok wanita berbaju putih dengan wajah menyeramkan itu memegang boneka kecil Memang tidak terlihat jelas siapa gerangan sosok wanita menyeramkan itu Tapi yang jelas dia telah membuat wanita yang melihatnya merasa kaget dan takut Boneka Musang di Makassar Pada dasarnya boneka identik dengan kata lucu dan unik ya guys Namun bagaimana jadinya jika ditemukan sebuah boneka besar yang berbentuk musang di Makassar Pada tahun 2016 silam Boneka itu secara tiba-tiba diamati oleh banyak orang Secara sekilas memang jelas Terlihat jika boneka itu bergerak-gerak Orang-orang yang berada di sekitar kejadian menjadi penasaran Kenapa boneka itu bisa bergerak Dan apa yang ada di dalamnya Sehingga tiga orang membedah boneka itu Dan alhasil menemukan beberapa ekor ular yang bersarang di dalamnya Nomor 3 Hantu Anak Kecil Salah satu video yang telah diunggah oleh akun yang bernama Kelvala ini Sumpat membuat semua orang menjadi ketakutan Dimana terlihat jelas pria yang sedang asik berjalan bersama temannya pada malam hari Memang awalnya mereka hanya merekam keadaan sekitar sambil bercanda Seperti halnya remaja pada umumnya Namun dalam beberapa waktu kemudian Salah satu dari mereka melihat sosok penampakan yang benar menakutkan Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Dimana penampakan itu seperti tidak bergerak dan seperti melihat kepada mereka Meski dalam videonya terlihat ada pemotongan video Namun bisa dijelaskan Jika sosok misteri yang menampakan dirinya itu seperti halnya anak kecil Yang memakai baju warna putih Sosok itu terlihat jelas Melihat ke arah ketiga pria remaja itu Hmm ngeri banget kan? Nomor 2 Alien di Argentina Masih dalam pembahasan tentang alien Dimana ada penampakan sosok alien yang berhasil ditemukan di kawasan hutan Argentina Video ini sempat gempar di tahun 2019 lalu Dimana ada yang menghebohkan dengan penemuan sebuah foto yang sangat mirip dengan sosok alien Makhluk luar angkasa itu ditemukan dan sempat membuat geger dunia maya Setelah beberapa waktu lalu disyair melalui Facebook Ternyata sempat mendapatkan perhatian secara langsung oleh pihak kepolisian setempat Pada saat itulah secara langsung Beberapa tim terjun ke lapangan Untuk mencari tahu keberadaan makhluk tersebut Dan mencari tahu Apakah benar-benar jika makhluk luar angkasa tersebut ada di dunia ini? Nomor 1 Alien di kuburan Setelah adanya evolusi foto alien yang terlihat sangat-sangat nyata nih guys Kita kembali lagi ke video yang terlihat sepertinya nyata banget Dimana video tersebut terlihat benar-benar sedang menangkap secara langsung makhluk luar angkasa Video ini direkam sejak tahun 2005 silam Oleh salah satu pria yang sampai saat ini identitasnya belum juga diketahui Lokasinya sih berada di kuburan Jika diteliti memang terlihat secara jelas jika kuburannya itu berada di lokasi kuburan tua Dan memang secara sengaja pria tersebut merekam dan mengeksplor kejadian yang terjadi di sekitar lokasi tersebut Tanpa sengaja langsung menemukan sosok yang sedang rame diperbincangkan itu guys Ya, alien, si makhluk luar angkasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!